Polda Jatim bergerak cepat untuk menghadirkan tersangka kasus provokasi dan penyebar berita palsu Veronika Koman ke Indonesia. Ya, Polda Jatim telah berkomunikasi dengan Interpol dan juga menyelidiki dua rekening berbeda miliknya, serta melayangkan dua surat panggilan ke dua alamat berbeda di Jakarta. Polda Jatim melayangkan surat pemanggilan Veronika Koman sebagai tersangka provokasi dan ujaran kebencian di dua alamat berbeda di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Selain itu, Polda Jatim juga sudah membuat surat ke imigrasi untuk pencekalan maupun pencabutan paspor Veronika Koman. Selain itu, penyidik berhasil melacak nomor rekening baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sebagai salah satu langkah yang membawa Veronika pulang ke tanah air. Untuk status daftar pencarian orang, Veronika Koman belum diterbitkan. Polda Jatim berharap orang tua tersangka bisa datang ke Polda Jatim. Namun, apabila pihak keluarga tidak datang ke sana, maka status DPO itu akan segera diterbitkan. Untuk DPO, ya, minggu depan kita akan melakukan pada tahapan-tahapan dan setelah prognosis. Ya, kita masih berusaha untuk melakukan perkataan dengan pihak keluarga, karena saudara-saudara Indonesia, kami berharap masih orang tuanya juga ada. Kami berharap bahwa yang usah putar akan datang ke Indonesia, membutang jawab dan berbuat.